Hai konnichiwa kembali lagi semuanya Sinta Nah sekarang kita mau review aplikasi kalau kemarin kita udah wawancara gitu sekarang kita gantian mau review sekarang kita gantian mau review aplikasi nah aplikasi ini aplikasi belajar bahasa Jepang namanya busu p-u-s-u-u nah itu aplikasinya bisa kita dapetin di Playstore ukurannya 74 Miga nah menurutku 74 Miga itu enggak terlalu gede sih karena fasilitas yang dikasih sama si aplikasi ini menurutku sangat membantu banget jadi enggak cuma vocabulary enggak cuma pelajaran enggak cuma tes aja tapi kita juga bisa mencari tutor yang pakai aplikasi busu juga misalkan kalau kita belajar bahasa Jepang nanti kita bisa cari pengguna busu yang orang Jepang langsung buat ngetutor kita atau menilai kayak apa hat swan kita udah benar atau belum langsung aja kita lihat aplikasinya nah ini aplikasi busunya kita bisa download di Playstore tinggal klik aja ketik aja nama busu ini nanti keluar langsung kita download gitu sekarang kita buka ya Hai nah terus disini sebelumnya kita disuruh buat login atau sign up dulu jadi kita sudah bikin profil dulu habis itu nanti ada pilihan kita mau pertama kali belajar pakai bahasa apa gitu aku milih pertama belajar pakai bahasa Jepang nah bis kita milih kita diminta buat mau belajarnya mulai dari mana Nah kalau aku milihnya belajarnya mulai dari awal banget beginner A1 satu persen Nah satu persen ini menandakan progresku dalam belajar aplikasi ini Nah aku baru belajar yang lesson one gitu Nah itu setelah kita nentuin kita mau mulai dari mana kita nanti bakal ditanyain belajar di aplikasi ini tujuannya buat apa misal buat kayak traveling atau kayak persiapan buat tinggal di Jepang atau buat membantu edukasi kita buat sekolah kita kayak gitu Nah kalau aku milih yang membantu edukasi terus disini selain ini aplikasinya online ya jadi selain online kita juga bisa download jadi kita bisa belajar secara offline nah di download disini nah buat eh pelajarannya kita mulai dari konnichi wajah di sini karena kemarin aku udah nyoba jadi kita bisa milih repeat atau memorize jadi untuk memperkuat belajar apa kata-kata yang kita udah pelajari sebelumnya sama apa kalimat-kalimat yang udah kita pelajari sebelumnya gitu Hai nah disini selain ada tulisan kita juga ada contoh suaranya jadi kayak gini Hai nah terus ada kuisnya watashi artinya aku benar atau salah Hai nah terus ada ini nah kita suruh mengisi yang kosong gitu jimimaste Hai nah kita skip aja Hai nah selain itu kita juga ada ini vocabulary ini isinya hal-hal yang kita udah pelajariin gitu terus ini kita bisa review vocabulary yang udah kita pelajari ini nice to meet you bahasa sepangnya apa kayak gitu misal gitu terus selain vocabulary kita ada ini Hai nah ini maksudnya kita untuk mencari ini language exchange partners jadi nanti kita bisa bisa nemuin temen yang karena kita belajar bahasa Jepang kita nemuin orang Jepang yang misal bahasa Inggris dia bisa bahasa Inggris jadi dia bisa berkomunikasi sama kita kayak gitu di continue Hai nah terus muncul sosial sosial ini kita bisa cari temen-temen hai 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 dan kita bisa melihat hai 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 amik friends with jimani speakers gitu terus kita bisa nyari orang yang ngomong bahasa Jepang dan belajar bahasa inggris jadi kita bisa saling tutor gitu selain itu kita ada ini notifications disini nanti bakal ada teman-teman kita yang bakal minta kita buat mengoreksi eksersisnya mereka jadi karena aku inggris speaker disini temanku orang cina itu dia minta feedback minta dinilai gitu dari pronunciationnya disini dia voice note voice note nya gak denger ya voice note nah itu kita setelah dengerin ini kita bisa kasih feedback feedback ini feedback terus nanti kita komentarin kurangnya dimana udah bagus atau belum kayak gitu disini ada profile profile ini nunjukin persen kita udah belajar bahasa Jepang udah fasih atau belum lalu dari kita belajar terus ada terus ada kayak grafiknya pencapaian kita gitu terus kita juga bakal ada latihan nanti tapi aku belum terus nanti ada corrections ini teman-teman yang udah ngekoreksi kita bakal masuk disini gitu terus yang tadi kita kan ini mulai dari A1 nah levelnya ini nanti bakal panjang banget sampai ke B2 nah B2 ini kita udah mulai ngomongin ke kehidupan yang di Jepang gitu kayak life choices pilihan hidup kayak gitu terus kita ada budaya ada dunia di sekitar kita kayak gitu terus di atas tadi ada soal hiragana hiragana A-I-U-E-O gitu hiragana kakiku keko terus ada nanti ada kata kana ada kanji terus ada jadi ini belajarnya selain belajar membaca kita juga bisa belajar persakapan sehari-hari gitu nah itu tadi aplikasi busu yang udah kita lihat buat fitur-fiturnya bakal membantu banget buat kita yang bener-bener mau belajar bahasa Jepang gitu karena ada tutornya itu yang paling aku suka dari aplikasi ini karena ada tutornya terus nanti aku bakal pakai busu ini juga buat kedepannya karena hitungannya aku lumayan ketinggalan dibandingin teman-teman yang lain gitu nah aku juga rekomendasiin aplikasi ini buat teman-teman karena meskipun ini bukan fitur fitur yang berbayar tapi fitur-fitur yang gratis menurutku udah membantu banget buat kita belajar bahasa Jepang gitu dan bahasa-bahasa yang lain maksudnya nanti disini juga bakal ada reminder juga jadi kita bisa selalu ingat buat belajar di aplikasi ini sekian dari aku buat review aplikasi hari ini terima kasih teman-teman bye-bye